Oke guys sebelum kita masuk ke dalam inti videonya gue pengen tau dulu nih kalian kok kalian pengen top-up yang aman legal dan terpercaya kalian bisa top-up melalui sunsky gaming shop ya guys ya kalian bisa top-up melalui websitenya atau bisa top-up melalui WhatsApp admin yang gue kasih tertera di sini untuk WhatsApp adminnya dan di sini juga sudah tersedia top-up untuk tower of fantasy nih guys jadi kalian tinggal masukin aja di tali user kalian setelah itu kan tinggal pilih kalian mau top-up yang mana terus kalian bisa top-up melalui Wallet atau transfer bank gampang banget nih guys ya Nah untuk link top-up-nya dan link website gua kakal kasih di deskripsi di bawah Oke kita tunggu apa lagi kalau pengen top-up kalian bisa top-up melalui sunsky gaming shop halo semuanya kembali dengan gue Tomasiko channel gue Riko kucing and welcome back di video gue nih guys ya dan ini dia salah satu game MMORPG baru yang ringan dikasih nama gamenya delen Hero Sword and of Hero Sword nah akhir-akhir juga lagi ngade game MMORPG yang menarik banget pandangan gua ya jadi gua bakal coba review game ini dan ini katanya server-server global yang jadi kalian udah bisa coba main juga tapi sayangnya globalnya itu besenya tuh di Cina ya gua juga kurang paham jadi ini global atau Cina gitu guys so far kalau mau download gua kasih di bawah nanti guys so far kita coba langsung yang seperti apa di sini sampai baru ada satu ya S1 Kraken dan ini ini dia tampilan pertama bikin karakter di sini jobnya ya ada warrior ini nggak genderlog ya bagus ya pilihan ya btw jadi dia tidak pakai grafik Adil engine dan yang macem-macem guys ada asasin-asasin genderlog ada mits mesi yang aja berlok jadi ada beberapa jokin genderlog ada dancer dan sepnya cuma bisa cewek-cewek doang nih genderlog ada Archer di sini Archer bisa jadi cewek sama Archer cowok lanjutnya disini ada nightblade nightblade cewek kayaknya gua pengen bikin nightblade apa ini job nightblade asasin mirip asasin ya tapi dia bawa dual dagger gitu ya jadi ini dia how to move nah seenaknya bahasanya udah bahasa Inggris ya Oh jalannya kayak gini Oke kita tap di sini Oh berantem namanya kayak gini guys kita masih ini ya tutorial ini kita betul apa pemukul kayak gini guys oke grafik nya betulnya mirip-mirip kayak game kekinian ya walaupun dia enggak bukan game yang grafiknya berat banget gitu oke skillnya kayak gini gua kurang kalau kalian lihat ini grafiknya sih bener-bener kayak sayapnya itu bener-bener kayak lebay banget ya kayak berlebihan gitu loh untuk sayapnya guys tadi eh pohon saya nuansa nuansa bukannya cibi-cibi tapi lebih ke real MMORPG loh dan ini kita langsung masuk ke kota dan ini untuk tampilan grafik kotanya terasa ringan ya Emang game itu game ringan sekali lagi MMORPG yang ringan bukan yang high MMORPG ini ada storinya sama sekali kita nggak bisa skip kayaknya bisa nggak sih bisa kita skip ini kita tutorial disini tapi jobnya ini keren ya udah daripada yang lain gitu job yang gua pakai pakai dual blade sih kita bisa gede setiga kali untuk skillnya btw ini gua nggak tahu apakah bisa auto atau enggak guys Oke ini nggak tahu bisa di auto atau enggak ya Oh enggak aja di game bisa di auto sih kuku jadi ngarep game auto sekarang ya eh gua nggak bisa loncat ini ini game jadi cuma kita cuma bisa deketin terus mukul biasa doang gitu loh untuk delay CD skillnya kalian bisa lihat sini lumayan lama ya kalau sekali pakai skill skill-skill-skill-skill-skill nah begini Oke biasa kalau tutorial kita dikasih yang mewah-mewah banget ya sayangnya ini kita skip aja langsung di bidang jenis sayangnya Saudi masih pakai sound Cina ya nanti kita bakal coba rubah Apakah bisa bisa dirubah sound effect-nya guys Oke ini training-nya emang ini game dari Cina nah ini kita kita bisa pilih bisa pilih 3D sama dua setengah gue pilih 3D lah Oke untuk questnya sendiri Oh ternyata auto game ya jalan untuk quest-nya tuh dia auto dan UI-nya kurang lebih kayak gini bener-bener simple dan ini lumayan rame loh ada orang tuh open word aja gitu memori bijinya tapi entah kenapa karakter gue kenapa bentuknya kayak gini ya jadi beda cuy ada kesemilisasi gitu ya jadi suruh ngambil senjata di sini sebentar gue pengen rubah settingan dulu sih Apakah soundnya bisa dirubah gitu mana kita lihat sendiri satu-satu di sini ada gear juanya ya bisa ekip karakter ekip senjata terus ada skill familiar exploring mana kita mesti buka dulu grafiknya kita rubah ke-high FPS kita rubah ke-high juga enggak dan efeknya kita nyalain aja nggak papa Oke terus kita masuk ke game kurang lebih untuk you gaming kayak begini ya others tidak bisa dirubah ya untuk soundnya ya grafik doang nih on sama sekali kita nggak bisa rubah nih pake rubah ke bahasa apa gitu ya nggak bisa guys tuh gua kita masuk ke home enggak papa Oke udah bener nggak bisa dirubah guys suit target-nya kita bisa pilih ya setting di sini untuk target eh ini dia grafiknya gue udah setting high pun masih berasa kayak game ringan sini Oke betulnya ternyata auto gua kira dia eh game manual ya ternyata game auto guys di sini kita disuruh bunuh Kevin ini musuhnya lumayan alat ya Nah kalau kita lihat untuk darah monster ada di pojok darah kita sorry status kita tuh ada di pojok kiri untuk level juga dan di sini di atas itu ada darah monsternya gua nggak tahu apakah ini game bercepi BP atau enggak kita lihat di sini Oh ada cp-nya 3400 eh 8100 nih cp gua ya setiap kita naik level pasti kita naik cp lah ya kita masih di training training camp kita dapat skill baru di sini eh West complete open word sih jadi kita bisa ketemu sama player lain tapi gua nggak tahu apakah dia dungeon best atau langsung ketemu monster gitu di kota harusnya langsung ketemu monster nih orang lagi berantem orang atau NPC nih gua nggak tahu deh saya ikuti dulu di sini jalan ke sana for ini memang lumayan rame ya tapi ya emang udah kurang lebih sekitar dua mingguan ya rilis ya kita dapat ekip disini dan naik level berarti ini game levelnya itu cepet ya game yang levelnya mungkin bisa sampai seratusan Oke kita lihat chatnya di sini ini ada chat chat world chat guild chat tim untuk chatnya tuh lengkap ya terus pasti sini ada kayaknya di game ada VIPnya gitu gua nggak tahu kita benefit di sini ya bisa dapat mount rare item dan lain-lain disini ada one first top-up dapat senjata top-up senjata ya ada VIP bener kan ada VIPnya Aduh masih jaman lho game-game ber-vip kayaknya di game lama yang udah dirilis lagi di server global ya di basic adalah game Cina guys yang gue suka adalah disini kita bisa lihat keterangan dari experience di pojok kiri bawah itu sama Wi-Fi dan baterainya jadi kalian bisa lihat baterai kali sisa berapa ya nggak semua game bisa dilihat kayak gitu loh sekarang untuk baterai kita bisa berapa dan lain-lain guys ini sebenarnya dari demkot juga eh besar di demkot diamond shop ya di demkot diamond shop kayaknya leman auto di sini tapi autonya pertama doang ya tapi pas nge-skill kita mesti mukul mesti mencet ini bagi tak ikutin lagi guys kepego naik udah 10.000 nih biasa ini game pasti petuin banget sih ya pasti petun banget kalau udah kayak gini guys untuk bahasanya sendiri ada yang masih belum stabil ya ada yang bahasa Cina nya juga ada masih bahasa Cina ada yang udah bahasa Inggris gitu kayak gambar diamond di atas tuh itu bahasanya masih bahasa Cina guys ini untuk gua ngerasa monsternya ini berasa alat-alat ya Bukannya monster yang gampang dibunuh ya ini sih menurut gua alat sih kita ikutin story-nya dulu story-nya kayak lumayan panjang ini game dan ya ini nickname gua kenapa tadi gua lupa ganti ya nickname gua jadi tulisan Cina kayak gini anjir jelek banget sumpah Oke ini tampilan newbie pack-nya kali ini baju newbie-nya kali ya masih di training camp btw ini ada menu dungeon ya berarti nanti bisa bisa dungeon event vpvp saya tahu ada guild juga jadikan bisa bikin guild disini lagi ya kita ikutin dulu disini Wow lawan naga Oke lawan naga kurang ini agak-agak agak kurang maksimal ini game yang menurut gua dia nggak bisa loncat gitu loh harusnya dibikin bisa loncat sih kevin defense skillhead Oke waduh suruh balik kevinnya yukir sudah membunuh monster ya ini ada menu apa nih Hai permainan hidden dan lain-lain masih tulisan Cina tuh eh masih masih nggak semuanya stabil ya untuk bahasanya guys untuk sound musiknya juga lumayan lah nggak cek cek amat dari segi grafik ya overall posola ya bukan game yang sekali ini bukan kelas game Unreal Engine atau kelas game berat ya ini game enteng yang dimana grafik lumayan untuk sekelas game enteng guys level up disini on kevin eh ini ada kombonya pas ini cuma gua kita gua musik kita mesti pelajarin kombonya gitu loh Oke kes komplit ya seperti biasa kita mesti kelarin quest dulu biar kebuka fitur-fitur lainnya ya beda untuk mainnya sendiri karena nggak perlu pakai VPN ya jadi aman oh ada familiar disini Oh Guardian kita bisa nyuruh Kevin ikutan berantem sama kita nih kayaknya maju lagi ke depan ya berarti squash sendiri pun auto-auto aja jadi main game kayak gini tuh ya kalian cuma bisa main game jalanin questnya aja auto quest kelarin quest pvp dungeon paling gitu-gitu dong yang diulangi tiap hari sih seperti biasa guys Oke lawan agaknya nih sekarang kita cobain guys kita cobain kita cobain Oh rame nih rame nih tiba-tiba muncul NPC cuy Atau itu NPC atau bukan ya atau player lain tuh nggak bisa loncat cuy jelaki nggak bisa loncat ini agak kaku ya juga game ringan kita mengharap apa guys gue kurang suka adalah ini karakter cewe sama semua rambutnya ya rambutnya pendek semua cuy Oke langsung naik level 8 tuh berarti emang ini game kayaknya levelnya bisa sampai ratusan sih kalau game yang cepet naik level kayak gini guys Oke keren sih so far story-nya gua rasa bakal keren sih kalau misalkan kalian ikutin ya ya untuk gua ratingnya game ini adalah 7 per 10 ya standar aja sih nggak jelek-jelek amat dan nggak bagus-bagus banget gitu ya overall dia bagusnya karena ringan aja untuk HP kentang pun bisa untuk coba main game ini guys Oke so thanks watching guys sekali lagi jangan lupa kalian buat like and subscribe sampai ketemu di video selanjutnya and see you next time bye bye